Ya berita pertama yang terpopuler di CNBC Indonesia.com hari ini adalah Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo meminta tolong bagi para gubernur di provinsi masing-masing. Karena tabungan masyarakat di Indonesia tercatat di bank semakin tebal, yakni mencapai 690 triliun rupiah. Presiden Jokowi Dodo meminta pemerintah daerah untuk membantu ekonomi tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Salah satunya berupaya mendorong masyarakat belanja. Kewajiban para gubernur adalah bagaimana menjaga agar konsumsi rumah tangga itu terjaga dan meningkat kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada asosiasi pemerintah provinsi seluruh Indonesia di balik papan pada hari ini. Presiden Jokowi menjelaskan konsumsi masyarakat rumah tangga di angka 4,93% dan kita harapkan di tahun 2024 nanti bisa muncul 5,4%. Kalau ini terjadi artinya pertumbuhan ekonomi otomatis juga akan naik. Berita selanjutnya masih dalam negeri. Pemirsa Presiden Jokowi tidak gentar menghadapi gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO perihal kebijakan melarang ekspor biji nikel ke luar negeri. Sebagai mana diketahui saat ini memang pemerintah sedang mengajukan banding atas kekalahan gugatan yang resmi keluar pada Oktober 2022 lalu. Presiden Jokowi mengatakan berkaca pada negara tetangga seperti Taiwan, Korea Selatan dan juga Jepang di mana negara-negara tersebut bisa melakukan loncatan menjadi negara maju. Jokowi juga enggan berkaca kepada negara-negara di Amerika Latin yang sejak lama atau sejak tahun 1950 hingga 1960-an masih bertahan di negara berkembang. Jokowi melihat ada sejumlah negara yang memiliki barang, memiliki produk yang dihasilkan dengan SDM sendiri yang menyebabkan negara lain bergantung kepada negara-negara tersebut. Atas hal tersebut Presiden Jokowi memberikan pesan menohok kepada Uni Eropa bahwa pihaknya tidak akan mundur terkait gugatan tersebut. Berita terpopuler selanjutnya berasal dari mancanegara yakni dari negara yang sedang berkonflik. Provokasi misil yang berkelanjutan dan program pengembangan nuklir Korea Utara menarik perhatian negara Amerika Serikat yang saat ini mulai was-was dengan ancaman serupa dari Rusia. Amerika Serikat menilai pengembangan nuklir Korea Utara tidak membantu negara manapun termasuk salah satunya China. Hal ini disampaikan oleh jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price. Price menegaskan kembali bahwa semua negara anggota PBB memiliki kewajiban untuk sepenuhnya menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB atau DKPBB tentang Korea Utara. Amerika Serikat berusaha agar pernyataan Presiden DKPBB dikeluarkan pada pertemuan Dewan Keamanan yang diadakan pada Senin lalu. Dimana ini mengutuk penembakan rudal balistik antar benua Korea Utara pada hari Sabtu diikuti oleh dua peluncuran rudal balistik jarak pendek dua hari kemudian. Kita lihat di berita yang terakhir yakni penangguhan Rusia atas perjanjian New Start yang membatasi penggunaan dan juga pengembangan hulu ledak nuklir dengan Amerika Serikat dapat memupus harapan untuk China kemeja perundingan terkait dengan program senjata nuklirnya. Diplomat regional dan analis keamanan telah menurunkan prospek China untuk dapat bergabung dengan pembicaraan Amerika Serikat dengan Rusia tentang perpanjangan perjanjian kontrol senjata New Start. Persenjataan nuklir China menjadi inti kekhawatiran seiring pertumbuhannya dalam ukuran dan juga kecanggihan dimana ekspansinya semakin cepat menurut catatan Amerika Serikat belum lama ini. Laporan Tahunan Pentagon terkait dengan China yang dirilis pada November lalu mencatat bahwa Beijing tampaknya mempercepat perluasannya pada 2021 dan sekarang memiliki lebih dari 400 hulu ledak nuklir operasional cadangan.